PEMEKASAN, JAWA TIMUR Sebelumnya, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut satu Anis Baswedan dan Abdul Muhaymin Iskandar mendapatkan anugerah Kiai Muda atau dalam istilah orang Madura disebut Lorah. Anugerah ini diterima Anis dan Muhaymin saat menghadiri deklarasi dan istighosah ulama. Habaib dan ibunya yang digelar di halaman Pondok Pesantren Nurul Yakin Gunung Sari, Desa Badung, Kecamatan Propo, Rabu 31 Januari 2024. Yang saya muliakan, yang kami hormati, kami telah dani para alim ulama, para Kiai, para Habaib, Wabil khusus, Kehaji Khalil Muhammad, pimpinan Pondok Pesantren Gunung Sari, semoga beliau diberikan kesehatan, panjangkan umurnya, dan terus menjadi penjuru dakwah disini. Dan semua saja para alim ulama yang mohon izin tidak disebut nama satu persatu, serta seluruh hadirin semua disini. Madura luar biasa. Pak Makassan apalagi, luar biasa disini. Tadi, Gus Imin cerita, ini berkumpul disini, mulai jam berapa disini? Jam berapa? Jam 12 jam 1. Panas, hujan, dan tidak bubar. Ini artinya apa? Ini artinya bukan orang-orang bayaran. Betul tidak? Kalau bayaran ada hujan, pulang. Ada panas, pulang. Kalau bertahan, pejuang. Untuk apa kita kumpul disini? Untuk apa? Lebih keras lagi. Untuk apa? Untuk apa? Nomornya berapa? Nomornya? Nomornya? Angkat tangannya semua. Nomornya berapa? Nomornya? Namanya? Amin. Wakilnya? Amin. Singkatannya? Amin. 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 Insyaallah. Kalau sudah begini, Insyaallah Madura di rombongan perubahan. Saya tidak akan panjang, tadi Gus Simin sudah menyampaikan. Tadi kita sudah mendengar yang menjadi arahan para kiai. Siap mengikuti arahan para kiai? Siap mentahati kiai? Hala kiai sebagi. Terima kasih. Terima kasih.